Rapat Koordinasi Keumasan dan Keprotokolan untuk Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2023 di Gelar Selasa 21 November 2023 di Hotel Rasamala Banda Aceh. Kegiatan ini diadakan guna berbagi pengalaman dan juga ilmu bidang keumasan dan keprotokolan kepada seluruh SKPA dalam rangka peningkatan pelayanan informasi, komunikasi, dan publikasi di lingkungan pemerintah Aceh, sehingga dapat mendukung suksesnya berbagai program pemerintah dalam pembangunan Aceh. Acara dibuka asisten administrasi umum Sekda Aceh Iskandar AP, serta dihadiri PLH Kepala Biru Administrasi Pimpinan Sekda Aceh, Rahmadin, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biru Ad Pimp Sekda Aceh, MGD, dan juga Rakor menghadirkan dua pemateri, yaitu Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dan Praktisi Media, Nurdin Syam. Iskandar AP dalam sambutannya mengatakan bahwa aparatur kehumasan dan keprotokolan berperan penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Mereka dikatakan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipercaya oleh publik. Keberadaan aparatur kumas dan protokol juga diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi di mata publik, baik internal maupun eksternal sehingga akan membentuk opini yang positif dan juga mendorong dukungan publik terhadap organisasi. Lebih lanjut, Iskandar mengatakan tantangan yang dihadapi aparatur kumas semakin meningkat di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan terkadang menimbulkan kesan yang bias. Untuk itu, seorang aparatur kumas dikatakan harus mampu menjalin kemitraan dengan media dan tokoh masyarakat, serta aktif mempublikasikan kegiatan pemerintah melalui berbagai media. Terima kasih telah menonton!